Kami dari Sydney, Australia mendukung gerakan penerjakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR melakukan hak angket dalam pemilu 2024. Hidup Indonesia, turunkan Jokowi! Kami dari diaspora Sydney, Australia mendukung gerakan penerjakan kedaulatan rakyat untuk menggugat hasil pemilu yang terstruktur, sistematif, dan mesin. Maksudkan Jokowi! Turunkan Jokowi! Nah, dari sini terlihat ya, yaitu terlihat pemancing emosi dari petigi BDIP. Di sini bahkan sangat lucu sekali dari berita Kompas TV di sini ya, yaitu Golkar tunggu sikap BDIP untuk tarik Jokowi jadi kader. Kenapa lagian menunggu sikap dari BDIP perjuangan ya? Ya kalau mau menjadi kader dari Golkar ya, monggo itu memang tergantung dari Presiden Jokowi Dodo. Kemarin saja sudah mengalami ya, tiba-tiba misalkan Bobi Nasution pindah dari BDIP ke apa gitu. Semuanya juga terserah, terserah yang menjalani. Tiba-tiba juga siapa itu Gibran, tiba-tiba dipasangkan menjadi capesari Pak Prabowo Subianto juga tidak menunggu dari sikap BDIP. Tetapi kali ini kok berbeda sekali ketika Presiden Jokowi Dodo bahkan juga diisukan menjadi kader Golkar bahkan menunggu sikap BDIP. Untuk apa coba? Menurut saya juga lucu sekali Golkar tunggu sikap BDIP untuk tarik Jokowi jadi kader. Udah lah, langsung saja ditarik menjadi kader Golkar. Menurut saya juga tidak ngaruh lah. Apalagi juga setelah pilpres di sini dan juga banyak gejolak-gejolak di masyarakat. Seperti contohnya ini. Kami dari Diaspora Sydney Australia mendukung gerakan penderjakan kedaulatan rakyat untuk mendorong DPR melakukan hak angket dalam pemilu 2024. Hidup Indonesia turunkan Jokowi. Kami dari Diaspora Sydney Australia mendukung gerakan penderjakan kedaulatan rakyat untuk mengugat hasil pemilu yang terstruktur, sistematif, dan nasif. Maksudkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Nah bayangkan setelah ada fenomena yang seperti itu, ada pemaksulan menurunkan Presiden Jokowi dodo, eh tiba-tiba Golkar tunggu sikap BDIP untuk tarik Jokowi jadi kader. Ya menurut saya silahkanlah, menurut saya juga BDIP juga berpandangan yang sama. Nah pada waktu lalu memang ketika Hasto Kristanto yaitu sekjen dari BDIP dimentahi tanggapan oleh wartawan mengenai isu Gibran dan bahkan juga Presiden Jokowi dodo gabung Golkar. Di situ bahkan juga santai-santai saja. Ya silahkan. Apalagi juga karakternya saat ini juga sudah beda sekali. Dan bahkan pada waktu lalu juga dari Henry Yoso Diningrat di sini, bahkan juga menyebut Jokowi bukan kader BDIP. Dia pengkhianat bla-bla dan lain sebagainya. Karena sudah sangat berbeda sekali dengan komitmen dari BDIP perjuangan. Jadi menurut saya kalau misalkan mau menarik jadi kader ya silahkan. Tidak usah menunggu respon dari BDIP. Menurut saya itu adalah pancingan yang sangat receh sekali. Dan kemungkinan juga BDIP juga males menanggapi hal tersebut. Silahkan saja. Karena juga manuver Presiden Jokowi pada waktu lalu ya sudah sedemikian rupa lah. Jadi semuanya sudah tahu lah. Yaitu manuver dari Presiden Jokowi dodo. Nah dari sini saya juga penasaran ya. Seperti apa kira-kira yaitu maksud dari berita ini ya. Kita harus membaca beritanya lah. Jangan langsung percaya ya. Nah di sini DPP Partai Golkar masih menunggu keputusan dari DPP BDI perjuangan untuk menarik Presiden Jokowi dodo atau Jokowi menjadi kader Golkar. Belakang Presiden Jokowi santer didorong masuk ke Partai Golkar. Bahkan Presiden RI 2 periode itu diharapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar seterah air langga Hartar Tolengser. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Tanjung menilai kemungkinan sulit untuk merangkul Jokowi masuk ke Partai Golkar pertama. Hingga saat ini Presiden Jokowi merupakan kader dari BDIP dan belum ada pernyataan Jokowi keluar dari BDIP. Begitu juga sebaliknya belum ada pernyataan BDIP untuk mengeluarkan Jokowi dari Partai. BDI perjuangan belum pernah menyatakan juga mengatakan Pak Jokowi bukan kader BDI perjuangan. Itu juga harus kita hormati. Jadi kembali pada putusan Pak Jokowi ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 18 Maret yang lalu. Di sini juga sangat lucu sekali ya di mana pada waktu lalu Gu Gibran juga masih menjadi kader BDIP tetapi juga langsung ditarik atau dideklarasikan menjadi jawabers dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya di situ juga sangat lucu sekali di mana Gibran pada waktu lalu juga masih menjadi kader BDIP di situ bahkan juga tidak permisi dululah. Tiba-tiba langsung menjadi jawabers dari Pak Prabowo Subianto dan bahkan Golkar kalau tidak salah yang pertama kali mendeklarasikan Gibran sebagai jawabers dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi ketika mau menarik Jokowi menjadi kader di sini menunggu sikap dari BDIP. negara yang memiliki suatu nilai-nilai perjuangan dari Bung Karno dari Ibu Mega ketika menentang rejim yang sangat otoriter Suharto selama 32 tahun dan itu mewarnai menjadi kultur dan karakter dari BDIP perjuangan sehingga kami mengapresiasi terhadap civil society, kampus yang memanggil dan seluruh para pakar yang tergerak hatinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Padahal juga kalau kita ketahui pada waktu lalu juga rame ya kampus, universitas, guru besar, rektor dan lain sebagainya juga mengomentari tentang manuver dari Presiden Jokowi Dodo demokrasi ala Presiden Jokowi Dodo tetapi juga tidak ada respon yang bagus ya memang karakter dari BDIP saat ini dengan Presiden Jokowi Dodo sangat berbeda jauh dan di situ bahkan Hasto menyebut ada jurang pemisah di situ makanya di sini ya dari statement dari BDI perjuangan dari sekjen Hasto Crisanto menurut saya ya kalau mau menarik menjadi kader Golkar ya silahkan menurut saya ya nggak apa-apa kalau menurut saya mendengar dari statement Hasto di sini memang sangat bertolak belakang sekali dengan cita-cita dari BDI perjuangan nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Golkar tunggu sikap BDIP untuk tarik Jokowi jadi kader nah di sini dari Virya Justin Golkar disuruh untuk tanya BDIP biar status kader partai yang durharga itu biar jelas mau ngadali banteng sudah terbaca dulu nggak usah sungkan coy tarik aja yang namanya manusia tak selamanya bersinar pasti ada masanya akan redup dan juga musnah betul sekali udah dua periode tapi rakyat Indonesia tidak sejahtera ekonominya banyak ekonominya kayak gini kok dianggap orang penting banget sih disini Jokowi harus segera dimaksudkan jangan biarkan sampai habis masa jabatannya ya disini Jokowi itu udah pengkhianat tapi tetap aja merasa mengkhianati beginilah sosok dari seorang negarawan abal-abal disini dari akal sehat seperti biasa BDIP main dua kaki nggak berani pecat dari partai nggak berani impis di parlemen tapi juga komplain mulu disini BDIP udah nggak butuh ambil saja kalau mau banyak gaya banget uang diso ini anak mantu udah punya jabatan saja masih kurang masih saja mau obrakabrik Indonesia ya kalau kita ketahui pada waktu lalu ya ada berita yang cukup mengejutkan bahkan juga istri dari Kaisang dan bahkan juga Kaisang sendiri dan juga anak perempuan dari Presiden Jokowi Dodo juga akan maju di pilkada pada 2024 nah disini juga menurut saya sangat mengejutkan sekali lah tapi kalau menanggapi tentang isu Golkar tunggu sikap BDIP untuk tarik Jokowi jadi kader menurut saya sudah jelas lah disini jawabannya menurut saya ya sudah lah tarik aja seperti Gibran pada waktu lalu juga langsung ditarik tanpa menunggu sikap dari BDIP menurut saya juga itu sudah sangat lucu sekali ya tarik saja lah otomatis disitu juga akan diberhentikan menjadi kader dari BDIP tarik saja dulu dan mendapatkan KTA dari Golkar pasti juga akan dipecat sendirilah kemungkinan seperti itulah ya apapun itulah pada Presiden dan Wakil Presiden mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!